Oma Heti selaku Nenek Natali mengaku terkejut mendengar kabar keretakan rumah tangga Natali Holzer, namun ia seolah sudah punya firasat akan terjadi sesuatu. Bahkan sang Nenek juga tak menampik jika semua keluarga besar telah mengetahui perlakuan Sule kepada Natali Holzer. Saya kaget, tapi hati kecil saya mungkin sudah pasti akan berjalan seperti ini. Punya perasaan, feeling, tapi saya bukan Tuhan, ucap Oma Heti. Tapi kenapa-kenapanya saya gak tahu, sembungnya. Namun, di sisi lain, Oma Heti mengungkapkan bahwa cucu-cucunya mendengar ada perkataan kasar Sule terhadap Natali saat keduanya tinggal bersama. Saya memang pernah dengar, cuma ceritanya seperti itu. Saya juga kan tinggal di situ lumayan lama. Adik-adiknya yang bilang ke saya, ujar Oma Heti. Lebih lanjut Natali sempat mengungkapkan bahwa dirinya kabur dengan alasan tak betah tinggal di rumah Sule. Hal inilah yang membuat Natali sempat kabur di apartemen di Cinere selama sebulan. Natali juga beberapa waktu lalu sempat bilang gak tahan. Dia kabur pertama kali di apartemen dia kabur, di Cinere sebulan, sempat balik lagi ke Tambun di Bujuk Sule, bungkasnya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih.